selamat datang semuanya di tc Honda oljatim tc Honda oljatim melayani pembelan mobil Honda seluruh Jawa Timur dan Indonesia Timur untuk Jawa Timur berarti songkos kirim baik pembelian cash ataupun kredit nol biaya untuk ngoskirimnya itu Jawa Timur saya jamin murah semurah murahnya saat ini saya berada di bagian belakang daripada Honda Surabaya Center dealer mobil Honda terbesar di Jawa Timur bahkan di Indonesia Timur di sini pusatnya teman-teman nih bagian belakangnya bagian penitipan mobil sementaranya mobil-mobil yang disini biasanya baru menunggu proses kredit ataupun baru menunggu pelunasan unit nih mobil baru semua temen-temen tuh nggak ada platnya ini nggak ada platnya dari ujung sini hingga ujung sana tuh mobil baru semua untuk video kali ini kita akan kembali mainan dengan mobil yang terbaru daripada merek Honda yaitu Honda all-new wrv-2023 Hai ini bentuknya sebentar ini saya Zoom dulu nah ini dia temen-temen wrv-rs 2023 ini termasuk mini SUV ya temen-temen ini berpenemang lima orang atau lima seater yaitu dua di depan kemudian tiga di belakang kemudian untuk mesinnya ini pakai 1500 CC kemudian kekuatannya 121 PS jadi kekuatannya kuonceng banget atau kode banget ini teman-teman kemudian ini sama-sama RS nya tuh ada lambang RS nya tuh ini juga RS tapi ini sedikit berbeda temen-temen perbedaannya ada di mana Pak perbedaannya saya kasih clue perbedaannya coba temen-temen perhatikan untuk kaca depannya kita sorot yang warna merah dulu kita sorot kaca depannya sudah terlihat perbedaannya ada di mana tuh kemudian kita sorot ke bagian yang warna putih wrv-rs yang selanjutnya kaca depan tuh kaca depannya polosan temen-temen kalau yang ini yang merah ini ada segitiganya atau ada sensor kameranya nah ini dia teman-teman yang belum tahu ini saya kasih tahu nah ini sensor kamera-kamera dari honda sensing ya temen-temen bener bentuk yang merah hari ini sudah RS with Honda sensing kalau yang putih ini RS tanpa honda sensing jadi RS nya ada dua macam kemudian perbedaan yang kedua ada di sepionnya saya kasih clue lagi sepionnya kita lihat yang merah dulu sepionnya bagaimana sepion kiri ya temen-temen sepionnya bisa dilihat begini bentuknya sudah sudah terlihat Mari kita coba lihat yang warna putih untuk warna putihnya dia begini berbeda ya temen-temen bentuknya tuh polosan ya untuk yang belum tahu ini saya kasih tahu ini yang putih polosan kemudian kita kembali yang merah apakah dia polosan juga 123 nah perbedaan ada di sini temen-temen ini ada tonjolan ya temen-temen ini buat meletakkan honda lensword honda lensword itu apa-apa honda lensword itu adanya fitur kamera di sepion kiri mobil jadi ini fungsinya buat mengurangi blind spot di sebelah kiri jadi kalau kita rating ke arah kiri ini kita bisa lihat bagian mobil sebelah kiri langsung nyambung ke monitornya nanti kita coba honda lensword itu pasangannya honda sensing jadi ini cuma hanya ada di wrvrs with honda sensing kita kembali ke yang warna putih yang tanpa honda sensing apakah dia ada dia polosan begini temen-temen tuh enggak ada tonjolannya kemudian ini juga enggak ada honda lensword nya jadi fix ini wrvrs non honda sensing bedanya cuma itu aja untuk segi fitur daripada honda sensing nya kemudian untuk eksteriornya sama kemudian buat interiornya juga hampir sama nanti kita lihat langsung aja untuk fitur-fitur kamera daripada honda wrvrs with honda sensing kita langsung masuk ya temen-temen nah ini dia temen-temen saya sudah masuk kita nyalakan dulu kelistrikannya nanti kita coba honda lensword nya kelistrikan dua kali satu dua nah dia kelistrikan sudah nyalan menandai dengan speedometer nya yang ke arah kanan dan ke arah kiri bolak-balik kemudian juga head unitnya sudah nyala ini touchscreen ini terhubung dengan lensword dan kamera mundur juga tuh touchscreen kemudian kita coba honda lensword nya honda lensword cara mengaktifkannya bagaimana Pak cara pengaktifannya tinggal kita rating ke arah kiri nah dia otomatis aktif ya temen-temen tuh ini tampilan honda lensword kamera disebelah kiri spion tuh nih mengurangi blensword disebelah kiri mobil nah ini mobilnya yang warna merah kemudian ini sebelahnya wrvrs yang warna putih tadi kemudian kita coba tutup spionnya di sini apakah dia mengikuti nah dia mengikuti ternyata temen-temen tuh sebelahnya nutup kemudian kita bentangkan lagi nah dia terbuka itu cara pengoperasiannya satu kemudian cara yang kedua untuk mengaktifkan honda lensword itu ada di tuas sini temen-temen kita kembalikan dulu ratingnya rating lensword yang mati kemudian kita tinggal pejet yang ada di ujung sini temen-temen satu kali aja nah dia honda lensword nya nyala ya teman-teman atau terhubung kemudian kita coba tutup lagi spionnya dia juga mengikuti karena dia nempel pada covernya ya temen-temen cover daripada spion wrvrs pengoperasian honda lensword ada dua cara kemudian fitur kamera yang akan kita coba yaitu fitur kamera mundur untuk kamera mundur ini sudah ada di honda wrv manapun mulai dari wrv tipe terendah hingga tipe yang tertinggi terendah itu ada wrv acvt untuk yang sekarang kemudian wrv rs non honda sensing kemudian yang tertinggi wrv rs kita langsung praktek aja untuk prakteknya sendiri pastikan handrimnya sudah tertarik sudah terpasang ya temen-temen kita pasang handrimnya kemudian nyalakan kelistrikannya kemudian jangan lupa nyalakan output kameranya atau monitornya kemudian langkah yang ketiga kita tinggal ubah posisi B ke posisi R kemudian kita fokus ke head unitnya mungkin suaranya sedikit mengganggu ya temen-temen itu suara daripada sensor parkernya mungkin sedikit mengganggu saya mohon maaf kemudian kita lanjut ke head unitnya ini ada tiga tampilan view temen-temen yang pertama itu wet view jadi gambarnya dia kecil jadi pandangannya luas kemudian yang kedua normal view tampilan normal kemudian yang ketiga ada top view jadi dia nyorot dari atas ke bawah ya temen-temen mungkin cukup sekian temen-temen video dari saya kalau ada salah kata saya mohon maaf jangan lupa di like dan subscribe nya bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih beli mobil Honda ingat TC Honda All Jet Team 082 331 421 421 terima kasih temen-temen saya ucapkan 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 terima kasih temen-temen